Maka inilah kisah panas dan seru Inten Hot News hari ini. Kisah pertama dimulai dari gebrakan baru Syahrini dalam berkoalisi di panggung musik. Seolah ingin memperkokoh eksistensi di dunia tarik suara, Syahrini pun berkoalisi membentuk poros duet baru. Koalisi itu kabarnya akan membuat heboh peta musik tanah air. Koalisi itu akan dideklarasikan tanggal 24 Mei ini. Lantas siapakah pasangan koalisi Syahrini? Benarkah Raffi Ahmad atau Malacak Rakan? Ya nanti sebetulnya tanggal 24 mau ada deklarasi dan kolaborasi. Masih dengan orang, seorang seperti apa itu. Mau tau aja. Ya benar, Syahrini tuh mau duet sama seseorang pendatang baru yang suaranya tuh gokil banget. Tapi gue gak boleh ngasih tau gitu karena memang ini project besarnya mereka. Jadi gue gak boleh ngasih tau. Tunggu aja tanggal ini kalau gak salah tanggal 24 deh. Mereka launching ya tanggal 24. 24 Mei ini. Lagi Raffi ngapain sih bocor-bocorin? Itu kan rahasia negara saya. Negara Republik Morena. Itu rahasia negara gak boleh buco-bocorin tuh Raffi sembarangan. 24 tuh bakal ada begini. Inikah namanya cinta sendirian yang ku rasakan. Tiada keberanian menyatakan. Aku cinta. Itu 24. Aku sebelum sama Raffi. Apa sih dia malah membrocorkan rahasia negara. Dia itu rakyat saya. Saya akan presiden Republik Morena. Saya akan berkoalisi dengan salah satu partai. Dan partai ini memang partai yang sangat berkompetensi. Karena negara saya membutuhkan suara untuk... Gak tau ya. Udah ya. Udah ya. Makasih ya. Makasih ya. Iya tanggal 24. Iya tanggal 24. Surprise ya. Oke thank you. Daaah. Halo pemirsa saya Cak Rakan. Pasti penasaran kan dengan deklarasi koalisi siar ini? Tunggu tanggal 24 Mei 2014. Tangis dan air mata Rina Rawit Srimula tak bisa lagi dibendu seiring dengan hatinya yang pilu. Di tengah situasi keuangan yang kurang bagus, komedian wanita itu harus kehilangan harta bendanya. Rumahnya di kawasan kampung Makassar, Jakarta Timur Ludes di lalap api. Tak ada yang bisa diselamatkan kecuali baju yang melekat di badannya. Air matanya terus mengucur ketika menceritakan musibah yang menimpanya. Saya dapet telepon dulu dari tetangga depan ini udah baik, udah kayak saudara gitu. Terus saya sempat kaget gitu loh masih ya percaya gak percaya. Cuman saya gak bisa ngomong, saya udah nangis terus gitu di mobil. Terus Mas Tessy bilang udah, udah Rina kamu pulang dulu ya. Ini Mas Tessy lagi nemuin tamu juga ada urusan. Ya udah, disitu kebetulan macet Mas di Bekasi. Saya lihat keadaan. Gak bisa, saya gak bisa ngomong apa-apa. Karena saya sedihnya itu. Di sisi sedih dalam keadaan saya. Sedang terburuk lah Mas ya. Namanya seniman kan, apalagi saya hidup sendiri. Saya cuman sama anak. Apapun yang, saya udah gak punya apa-apa memang. Udah, ya baju istilahnya ya. Cuman yang saya pake. Hanya melewati tiga persidangan perceraian Farah Queen dengan Carson Queen, kemarin diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Farah boleh dibilang beruntung. Selain gugatan cerainya dikabulkan Majelis Hakim, ia juga mendapatkan hak asu anak sematawayangnya. Merasa sudah mengantongi status baru, chef jantik ini tak ragu lagi angkat bicara soal kedekatannya dengan seorang pria. Hari ini, ya kita baru kelar dari persidangan terakhir. Ya Rando, jadi sekarang saya udah punya status baru nih. Lagi dong, bagi Indonesia mbak. Iya kan? Ntar dong mbak, nanti deh saya boncorin. Jangan lupa saksikan Intense dari hari Senin sampai hari Jumat, jam setengah sepuluh tentunya di RCTI, dan juga hari Sabtu dan Minggu, jam sebelas. Tim Challenge di Hotel Bintang 5. Wow, pada hotel yang besar sekali. Uh, rasanya senang banget. Dan kalian ke sini bukan untuk bersenang-senang, karena kalian akan menghadapi tantangan Restaurant Challenge. Wow, aku tuh sangat senang. Ya, kini kita masak di sini. Ayo dong liat, pilihan kita tahu aja. Liat curang, dapet keuntungan mulu. Kalau Apap tuh, uh, kesel banget aku sama dia, dan itu satu ngediani ini, udah, kamu udah ngebantu yang lain. Aku udah mau marahnya, nggak kuat, tapi aku berusaha nenangin diri. Tamu dan eksekutif dan VIP dan semuanya mau datang ke sini. Ya, jam! Tata, 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 nggak kayak gini gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Saya Mila Rahmawati pamit, dan terus saksikan Inten setiap hari serin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Baru ku sadari perjalanan cinta kita Setiap kali saling menyakiti Tidakkah kau fikir betapa gelapnya hati Bila selalu terulang kembali Kau yang hatiku Ku yang hatimu Ku yang hatimu Baiknya kita akhiri semua Aku bukan lama, kau bukan cinta Kita dicintakan sangat berbeda Kau yang hatimu Berita terkini menyakiti Kau yang hatimu selamat menikmati